Polda Metro Jaya melimpahkan merekas perkara terkait laporan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Habibah Harbin Smith ke Polda Jabar. Sementara itu, Kabit Humas Polda Jabar mengungkap alasan pelimpahan perkara tersebut. Dikutip dari tribunjabar.id pada Kamis 6 Januari 2022, Kabit Humas Polda Jabar, Kompes Ibrahim Tomba mengatakan pihaknya telah menerima pelimpahan merekas laporan tersebut. Ibrahim menjelaskan perkara ini dilimpahkan lantaran lokasi kejadian tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jabar. Saat ini, pihaknya sudah menerima sejumlah barang bukti dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor dan berita acara pemeriksaan lima orang ahli. Perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya guna memenuhi alat bukti sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima dua laporan terhadap Habib Bahar. Pertama, laporan tertanggal 7 Desember 2021 yang diajukan oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Shihab. Dalam laporan tersebut, tertulis dua terlapor yaitu Bahar Bin Smith dan Egi Sujana. Mereka diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara. Husin menduga Egi dan Bahar Bin Smith menyebar ujaran kebencian terhadap pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Sedangkan laporan kedua, tertanggal 17 Desember 2021, tercatat terlapor adalah Bahar Bin Smith dengan perkara pelaporan sama. Diduga, Bahar Bin Smith telah melakukan penyebaran berita bohong dalam ceramahnya di Marga Asih, Kepupaten Bandung. Dalam laporan kedua ini, pelapornya adalah seorang berinisial TNA. Untuk perkara kedua tersebut, Bahar Bin Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Jabar. Karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Ada pun kelengkapan bekas perkara yang dilimpahkan dari Polda Metro Jaya kepada Polda Jawa Barat adalah sebagai berikut. Barang bukti berupa satu item flash disk. BAP saksi terlapor. Maaf, BAP saksi terlapor. Kemudian BAP lima orang ahli. Perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Guna memenuhi alat bukti sesuai unsur pasal yang dipersangkakan. Yaitu minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 di cara prosedural, profesional, transparan, dan akutabel. Sekian informasi wiki update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Oficial. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!